Menjadi guru bantu bukanlah hal yang biasa, hal inilah yang dilakukan Babin Kamtipnas Kelurahan Gunung Panjang dari Polsek Tanjung Redep. Khusus untuk SD-008 yang mendapat guru bantu dari Polsek Tanjung Redep, materi yang disampaikan berkaitan bahaya narkoba, inhaler atau ngisap lem dan menjaga diri dari hal-hal yang negatif lainnya. Selain daripada itu, Brickpol Suratoyo juga mengajar mata pelajaran matematika. Babin Kamtipnas Kelurahan Gunung Panjang yang juga menjadi guru bantu di SDN-008 Tanjung Redep, sudah mengajar selama satu bulan. Alhamdulillah, kalau misalnya situasi aman, cuma kami mengajar di sini untuk mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak jangan terjerumus jauh. Karena kita tahu kan di media sosial, banyaknya narkoba, kasarnya kan ke anak-anak narkobanya. Jadi ya masalah narkoba, kami juga menarang anak-anak tidak boleh menerima barang dari siapapun yang tidak dikenal. Terus kedua, tidak boleh diajak orang yang tidak dikenal. Sudah berapa lama ini mengajar? Sudah satu bulan. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SDN-008 menyebutkan pihak sekolah membenarkan hal ini dan menyepakati Brickpol Suratoyo menjadi guru bantu di SDN-008 secara sukarela. Dan di sini, beliau sebenarnya bermohon, Pak. Belum? Bermohon agar dia mendapatkan tugas mengajar. Satu mata pelajaran saya sudah cukup, katanya gitu. Nah, jadi urun remuk antara Kepala Sekolah dengan saya, beserta guru kelas yang dimasuki sekarang, yaitu guru kelasnya gelas 5A, itu Ibu Widya Yadi. Ya, sepakat saja menerima beliau karena beliau betul-betul kayaknya pengen membantu, menyumbangkan tenaga secara sukarela saja katanya gitu. Tim Liputan Brovision melaporkan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Oke? Oke. selamat menikmati